hai hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan ramah supriyadi di channel saya ramah supriyadi channel well kali ini saya akan apa ya menjelaskan tentang sebetulnya apa aja isi yang dilakukan kru kapal pesiar selain main jobnya yaitu selain job desknya dia sebagai apa seperti itu ya karena semua semua kru kapal pesiar itu biasanya dan harus juga mengikuti atau melakukan hal ini apa aja itu yaitu pertama adalah boot drill ya boot drill itu adalah simulasi simulasi kejadian kalau kapal itu tenggelam nah ini boot drill ini dilakukan biasanya pada saat kapal sebelum jalan atau sebelum selling ya dan biasanya ini tidak semua kru yang melakukan tetapi adalah kru yang sudah di-assign di sebagai apa namanya sepak kru yang sudah di-assign punya side job untuk berada di boot boot drill contohnya kayak boot commander terus apa namanya nanti yang ngatur crowd itu kalau terjadi apa itu yang arahkan kemana itu ada terus busing line tackle yang lap yang tugasnya lepas apa namanya yang boot drill kapal itu itu semua udah ada nah itu satu adalah yang dilakukan adalah boot drill selain boot drill nanti juga setiap dua minggu sekali kapal itu juga ada yang namanya fire fire drill fire drill adalah latihan atau simulasi gimana kalau terjadi kebakaran Nah itu biasa dilakukan kalau dulu itu di dua minggu sekali ya waktu saya kerja di kapal pesiar jadi setiap dua minggu sekali itu ada yang namanya fire drill nah ini juga buat temen-temen atau kru kapal pesiar yang sudah di-assign jobnya dia harus ngapain pada saat fire kejadian kebakaran di kapal itu dia harus tugasnya apa itu sudah ditentukan nah orang-orang yang ditentukan ini kalau fire drill harus ada ya harus mengikuti fire drill atau mengikuti simulasi ini ya itu banyak banget ya yang untuk mengikuti fire drill kayak yang dia harus pakai baju kayak pemadam kebakaran gitu terus ada bagian yang saya dulu pernah di bagian SCBA SCBA tim kalau salah ya namanya aku lupa itu adalah yang mempersiapkan dan mempersiapkan dan mengisi apa namanya breathing aparatus tabung buat pernafasan itu itu tugas saya jadi harus lari nyari yang baru kalau ini yang kosong kita kasih ke tempatnya yang buat ngisi terus itu diganti yang baru itu ada dan itu saya pernah jadi bagian itu di fire drill selain fire drill ya tadi ada boot drill atau simulasi kalau terjadi kebakaran eh kapal tenggelam terus simulasi kalau terjadi kebakaran di kapal atau fire drill dan dan apa lagi ya oh iya ada itu namanya kalau setiap nah ini tidak bisa ditentukan kapalnya biasanya ada inspection dari saat ada beberapa inspection biasanya kalau di United State atau di Amerika yang atau di laut yang atau di laut yang di laut Amerika lah ya gitu itu namanya US Coast Guard itu adalah kalau kalau di Indonesia mungkin itu adalah sentara yang melakukan pengamanan di laut mereka gitu ya ya itu namanya US Coast Guard Nah ini biasanya ada inspection dan biasanya inspection nya itu ada di pelabuhan-pelabuhan atau di dok yang atau di di lautan Amerika lah ya gitu itu namanya US Coast Guard inspection Nah kalau ada inspection itu kita tetap harus jalan kerja biasa tetapi nanti ada sewaktu-waktu kalau kamu pas kerja tiba-tiba ada dari yang inspection itu tanya kamu harus bisa jawab dari pertanyaan-pertanyaan biasanya adalah pertanyaan-pertanyaan basic seperti suruh nyebutin kalau terjadi kebakaran kamu ngapain kalau terjadi kapal tenggelam kamu ngapain terus ditanya kadang ditanya ada bunyi alarm kebakaran gimana bunyi alarm kapal mau tenggelam gak gimana itu itu di beberapa pertanyaan yang biasanya ditanyakan di pada saat US Coast Guard inspection selain US Coast Guard inspection biasanya juga ada inspection atau inspeksi yang dilakukan oleh USBH yaitu adalah United State Public Health Standard I mean United State Public Health itu adalah kayak Departemen Kesehatan Amerika itu akan ngecek lebih ke gimana kita menanganin makanan dari dari pada saat penerimaan sampai dengan makanan itu jadi dan siap untuk dimakan itu semua akan di cek dari penyimpanannya dari suhu-suhu penyimpanannya kayak gitu juga akan di cek ya jadi tadi ada boot drill ada fire drill ada US Coast Guard inspection ada USBH inspection ya terus juga nah ini yang yang harus dijaga oleh kru kapal besiap kita juga adalah eh pada saat cabin inspection kebinnya kita atau tempatnya kita tidur gitu itu biasanya juga ada inspection jadi yang di inspection di cabin itu biasanya adalah kebersihan cabin atau kamar itu terus tidak ada barang-barang dari company yang kamu simpan di cabin terus tidak ada barang-barang berbahaya yang kamu simpan di cabin nah itu itu biasanya yang di inspection di cabin dan cabin harus bersih harus terrapi terus tidak kotor lah pokoknya ya dan tidak ada barang-barang mencurigakan atau barang-barang yang tidak seharusnya ada di cabin itu tidak boleh ada itu namanya cabin inspection gitu nah itu tadi adalah beberapa kegiatan yang harus dilakukan oleh kru kapal pesiar selain jobdesknya dia yang utama yaitu sebagai apa di kapal nah itu semua biasanya memiliki 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 apa namanya harus harus mengikuti itu maksudnya gitu ya harus mengikuti kegiatan-kegiatan itu gitu jadi ya itu tadi beberapa kegiatan selain tugas utama sebagai staff di kapal pesiar atau kru kapal pesiar gitu oke semoga bermanfaat buat teman-teman yang mungkin penasaran dengan kapal pesiar apapun itu bisa ditanyakan atau ditulis di kolom komentar ya terus tanya apapun itu tentang kapal tentang hotel bisa di kolom komentar juga jangan lupa untuk like komen dan share video ini terima kasih sekali lagi ramah pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye